Halo semua para penggemar sedia senetron bida dari surgamu jumpa lagi bersama dengan mimpin ya Seperti biasa disini mimpin akan memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga kelanjutan alur cerita senetron bida dari surgamu Yang tentunya akan semakin seru menarik menegangkan untuk kita saksikan Ya seperti yang kita ketahui saat ini Sakinah dan juga si Flora Dimana Sakinah meminta kepada Dennis untuk bicara empat mata dengan Flora Tentu saja Sakinah pun mengatakan untuk memberikan peringatan kepada si Flora Mau sampai kapan kamu gak ikhlas kalau kamu itu gak bisa dipersatukan dengan Kak Dennis Stop memperebutkan Kak Dennis karena anak kita yang akan menjadi korbannya Dimana Flora sepertinya tidak terima dengan perkataan dari si Sakinah Karena Flora itu ingin sekali memiliki Dennis seutuhnya ya Nah dari situlah balas jendam Flora akan segera Flora lakukan ya ini dengan cara mengambil anak Sakinah Agar Sakinah itu bisa merasakan yang namanya arti kehilangan Nampaknya memang Flora pun ingin menampar Sakinah di depannya Sedangkan Dennis, Fadil, Puputri, Alia, Azam, dan juga si Intan berada di luar rumah Dennis pun melihat gerak-gerik ekspresi yang dipancarkan oleh Flora tersebut Sepertinya Flora itu marah Si Dennis itu cemas jika Flora itu akan melakukan sesuatu kepada si Sakinah Kira-kira Flora pun apakah akan melampiaskan emosinya atau nanti pura-pura gila lagi ya Sepertinya Flora itu tidak gegabah Flora saat itu memang marah Marah tapi dirinya pun bisa menahan untuk bisa menutupi sandiwaranya tersebut ya Agar mereka orang itu tidak curiga bahwa Flora itu hanya pura-pura Terlihat Sakinah memang sangat serius menanggapi ekspresi raut muka dari si Flora Tapi nanti Flora pun akan langsung berubah sikap lagi Dirinya pun berpura-pura gila lagi Lalu apakah nanti Sakinah akan percaya melihat ekspresi Flora yang sebelumnya terlihat nampak marah Begitupun Dennis ya Sepertinya nanti Sakinah dan juga Dennis pun setelah ngobrol dengan Flora Sakinah minta pulang dan dalam perjalannya tersebut Si Dennis mengatakan kepada Sakinah Hati kecil aku sih yakin han Kalau dia tuh cuma pura-pura gila doang Ya Sakinah pun disitu juga merasa bingung kali ya Bimbang Sakinah pun juga yakin Tapi kenapa Flora melakukan Itu semua Ya seharusnya kan mereka sudah mendapatkan jawaban dari si Aurel ya Aurel yang sudah memberitahukan kepada Dennis Jika Flora itu pura-pura gila agar si Flora itu bisa mengambil anak Sakinah Lalu membuangnya agar si Sakinah itu bisa merasakan Arti kehilangan seperti Flora yang saat ini Flora rasakan ya Ya semoga saja nantinya si Dennis pun akan sering menelidiki Mengenai Flora ya agar mereka itu bisa berhati-hati Karena memang saat ini Flora sedang melakukan rencana yang begitu sangat licik dan juga sangat besar Sedangkan di sisi lainnya ketika nanti Flora yang saat itu masuk ke dalam kamarnya Flora terlihat begitu sangat marah Dirinya pun mengatakan kepada dirinya sendiri Jika Dennis itu milik dirinya Dan si Flora akan mengambil anak Sakinah dari Sakinah sendiri Untuk dibuang agar si Sakinah pun merasakan Apa yang saat ini Flora rasakan Sebenarnya konfliknya kenapa sih harus melulu mengenai Flora Flora, Flora gitu ya Memang gak bisa tenang apa kalau gak ada konflik Padahal kita pun bisa melihat cerita ini bisa nyaman, tenang Kalaupun gak ada orang-orang jahat Tapi mungkin kurang greget kali ya Kalaupun semua orang itu baik gitu Apakah nanti Ibu Putri dan juga Alia Serta si Fadil pun akan sedikit demi sedikit mencurigai si Flora Bahwa memang Flora itu hanyalah pura-pura gila saja Untuk bisa menyelesaikan aksi kejahatannya tersebut Untuk bales cendam terhadap Sakinah Nah udah gak sabaran banget kan Untuk menyelesaikan senetron bida dari surgiamu Terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini Sampai dengan selesai Mimin mohon maaf apabila ada salah Salah kata mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati